Halo semuanya, balik lagi bareng aku berkadi. Di video ini kita bakal bandingkan antara kedua laptop. Ini merupakan Huawei Matebook 14 dan juga Huawei Matebook D14. Penamanya tuh mirip-mirip, tapi banyak banget perbedaan di antara keduanya. Karena memang kalau misal kita lihat secara penamaan Huawei ya, untuk Huawei Matebook D series itu biasanya mengalang ke kelas yang bawah. Kayak contohnya D14, D15, ataupun D16 juga itu sebenarnya mengarah ke yang seri budgetnya. Sementara untuk Huawei Matebook yang langsung angka, seperti contohnya di Huawei Matebook 14, Huawei Matebook 14S, itu lebih ke tingkat atasnya atau tingkat menengahnya dibandingkan dengan D14. Sementara untuk tingkat yang paling atas, itu ada X Pro yang sejajar langsung dengan kayak Macbook Pro, kemudian kayak HP Spectre, dan lain sejenisnya. So di video ini kita bakal bandingin apa aja perbedaan, jen, dan juga persamaan di antara keduanya. Nah, dan semoga ini bisa membantu kalian, misalkan kalian punya opini atau punya pertanyaan sepitar kedua laptop ini, nanti bisa langsung aja bahas di kolom komentar. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, aku mau kasih note dulu bahwa untuk perbedaan dan juga persamaan kedua laptop ini, ini aku khususkan untuk membahas dari segi desain, fitur-fitur, kemudian build quality, dan hal-hal yang berkaitan dengan itu ya guys. Karena untuk spesifikasinya, kedua laptop ini beda. Ini yang Huawei Matebook D14, aku dapetnya yang Core i3. Sementara untuk yang Huawei Matebook 14, ini yang Core i5 generasi ke-11. Jadi dari segi performanya pastinya berbeda, karena aku nggak dapet yang Core i5-nya. Mungkin beberapa hari ke depan atau seminggu ke depan, kalau misalnya aku dapet D14 dan Huawei Matebook 14-nya masih ada, nanti akan aku kompen juga, dan aku bakal kasih tau dari segi performanya. So, kita bahas dari bagian yang pertama, yaitu dari segi variannya dulu. Untuk Huawei Matebook D14 itu lebih banyak variannya dibandingkan dengan Matebook 14. Kalau kita flashback ke tahun 2019, untuk Huawei Matebook D14 itu mengeluarkan laptop pertama kali, yaitu yang pakai Ryzen 3700U. Itu harganya waktu itu sekitar 10 jutaan. Sementara di tahun 2020, Huawei mengeluarkan lagi yang seri budgetnya, yaitu Huawei Matebook Core i3 yang generasi ke-10. Tapi waktu itu tuh nggak ada yang Core i5-nya, jadi itu khusus yang Core i3 aja. Sementara untuk di tahun 2021 atau 2022 awal, Huawei kembali mengeluarkan unit barunya, yaitu D14. Warnanya berbeda dari sebelumnya, warnanya tuh silver kayak di D15. D15, sorry. Nah, waktu perilisannya itu, yang generasi ke-11 itu ada Core i3 dan Core i5 juga. Jadi Core i3 generasi ke-11 dan juga Core i5 generasi ke-11. Itu warnanya silver. Nah, sementara untuk Huawei Matebook 14 ini dirilis pada tahun 2022. Dan ini hanya ada satu varian aja, yaitu Huawei Matebook 14 yang pakai varian Core i5 generasi ke-11, 1135G7. Itu dari segi variannya, jadi dari segi opsinya ini lebih banyak di D14. Ada yang Core i3-nya, ada yang Core i5-nya, ada juga yang varian Ryzen-nya. Untuk harganya berapa? Untuk harganya ini emang dari segi segmen berbeda. Untuk Huawei Matebook 14 yang Core i5 ini dibanderol harga barunya dulu waktu rilis di harga 11-12 jutaan ya. Harga resminya. Sementara untuk yang D14, yang Core i3 itu kisaran 7 jutaan. Untuk yang Core i5-nya sekitar 9 jutaan. Untuk yang garansi resmi. Jadi segmennya tuh berbeda. So, apakah banyak perbedaannya antara keduanya? Kita bakal bahas satu per satu. Yang pertama dari segi desain dan juga build quality. Untuk desainnya sendiri ini berbeda banget guys di antara keduanya. Memang kalau misal kita lihat sekilas kayak gini, ini kayak identical banget ya. Kayak mirip gitu ya. Bezelnya tuh tipis. Kemudian laptopnya juga tipis. Tapi dari segi form factor-nya atau dari segi rasionya ini berbeda. Untuk Huawei Matebook 14 dia pakai rasio yang kekinian 3 banding 2 ya. Jadi kesannya tuh kayak laptop-laptop zaman sekarang banget ya. Sementara untuk Huawei Matebook D14 ini masih pakai yang rasio konvensional 18 banding 9. Bentuknya memanjang, bentuknya pipih kayak laptop-laptop zaman dulu. Nah, ini ada kekurangan dan kelebihannya buat kalian yang mungkin suka nonton film. Ini pastinya lebih suka untuk D14 karena layarnya tuh lebih memanjang. Kalau misal buat fullscreen lebih enak buat nonton film. Sementara untuk Huawei Matebook 14 kan ini bentuknya tuh melebar. Kalau nonton film tuh kayak ada bar yang kurang enak lah ya. Barnya terlalu lebar. Ini lebih cocok buat kalian yang emang suka buat kayak contohnya buat ngerjain tugas. Atau buat Excel, buat Microsoft Word, atau Office. Pokoknya pekerjaan-pekerjaan kantor. Ini lebih cocok di Huawei Matebook 14 karena layarnya bisa dibilang lebih lebar. Itu dari segi desainnya. Untuk yang lainnya sih ini mirip-mirip. Dari segi warnanya juga ini sangat mirip guys. Sangat mirip ya. Hampir nggak ada perbedaannya. Walaupun kalau bisa kita lihat secara detail ini sebenarnya ada perbedaan di bagian warnanya. Kalau bisa kita lihat secara langsung Huawei Matebook 14 ini sedikit lebih hitam ya. Hanya sedikit aja ya. Kalau misal kita nggak lihat secara detail tuh nggak kelihatan. Sementara untuk Huawei Matebook D14 ini sedikit lebih cerah dan kebiru-biruan ya. Dari segi warnanya. Dan dari segi tekstur yang dipakai juga untuk Huawei Matebook 14. Ini teksturnya kayak ada tekstur pasir secara sekilas aja ya. Ini kasat mata banget. Jadi nggak terlalu kelihatan. Sementara untuk Huawei Matebook D14 ini lebih halus dan hampir nggak ada tekstur-teksturnya ya. Itu dari segi warnanya. Tapi yang pasti kedua warna laptop ini aku suka banget. Warnanya tuh selik. Warnanya nggak neko-neko. Warnanya juga gelap. Gelapnya yang nggak gonjreng. Dari segi desain lainnya kayak contohnya di trackpadnya. Ini juga berbeda guys. Untuk Huawei Matebook 14 ini lebih lebar. Walaupun dari segi panjangnya ini sebenarnya sama persis kayak D14. Hanya saja untuk Huawei Matebook 14 ini lebih lebar. Karena emang form faktornya atau rasionya ini lebih lebar juga. Untuk D14 juga ini sebenarnya udah gede dari segi trackpadnya. Hanya saja tuh dia bentuknya pipih dan memanjang kayak gini. Dan dari segi keyboardnya juga bisa dibilang ini sama persis. Ukurannya ternyata sama persis juga. Dari segi feelnya juga ini mirip-mirip. Walaupun kalau misal buat ngetik ini lebih prefer aku di Huawei Matebook 14. Kayak feelnya lebih enak. Feedbacknya tuh lebih kerasa. Dan juga kalau misal kita rasain kayak gini. Ini rasanya lebih rigid di Huawei Matebook 14. Kayak ada lapisan membran yang lebih bagus. Walaupun keduanya ini di atas keyboardnya tuh kayak ada. Udah ada lapisan membrannya. Tapi kayak lebih keset aja di Huawei Matebook 14. But overall ini adalah keyboard yang bagus. Keyboard yang enak untuk ukuran Ultrabook. Nah untuk di bagian covernya sini. Ya ini juga mirip-mirip ya guys. Ini sangat mirip di antara keduanya. Perbedaannya itu hanya ada di bagian namanya aja. Logonya ya. Untuk Huawei Matebook 14 ini lebih gede ya. Sementara untuk D14 ini lebih kecil. Dari segi penamanya pun ini sama. Ini pakai emboss ya. Jadi kelihatan kayak sleek. Kelihatan minimalis. Dan kelihatan kayak laptop mahal. Lalu dari segi beat quality-nya bagaimana? Keduanya sama-sama menggunakan full aluminium. Dan aku bisa bilang keduanya juga sangat solid ya. Untuk dipakai harian juga kerasanya kayak laptop premium. Tapi karena emang dari segi harganya berbeda dan kelasnya berbeda. Dan aku bisa bilang Huawei Matebook 14 ini kerasanya lebih premium dan lebih solid dibandingkan dengan D14. Walaupun sama-sama pakai full aluminium. Seperti contohnya kayak Huawei Matebook 14 ini kayak ada list yang chrome kayak gini ya. Ini kesannya kayak lebih premium aja. Lebih mahal. Lebih luxury. Dibandingkan D14 yang langsung aja. Ini nggak ada list-list chrome di bagian samping-sampingnya. Itu dari desain dan juga build quality. Yang aku bisa bilang Huawei Matebook 14 ini lebih solid dan lebih premium. Kemudian yang selanjutnya yaitu dari segi layarnya. Keduanya mempunyai layar yang aku bisa bilang bagus. Apalagi untuk Huawei Matebook 14 guys. Ini ada perbedaan yang cukup signifikan di antara keduanya. Di bagian performa layarnya. Untuk Huawei Matebook 14 ini udah pakai layar 2K. Dan panelnya masih IPS. Rasionya 3 banding 2. 14 inci. Dan dari segi sRGB-nya ini udah 100%. Yang disayangkan dari laptop ini yang aku bisa komplain adalah. Dia tuh layarnya glare kayak gini. Jadi kalau misal banyak cahaya kayak ini. Kalian bisa lihat sendiri. Ini memantulkan cahayanya dan kurang nyaman. Kalau dipakai di banyak cahaya. Atau misalkan dipakai di outdoor. Tapi jangan khawatir untuk break note-nya ini udah bagus banget. 450 nits guys. Jadi ini udah enak. Walaupun dari segi layarnya glare. Sementara untuk Huawei Matebook 14. Memang kalau misal kita lihat sekilas kayak gini pun bagus guys. Dia tuh udah jernih. Udah pakai panel IPS. Tapi resolusinya masih Full HD. Memang Full HD aja udah bagus. Karena memang Huawei Matebook 14 ini udah 2K. Rasanya tuh lebih real atau lebih detail di Huawei Matebook 14. Dibandingkan dengan D14. Apalagi untuk D14 ini. Layarnya tuh masih kisaran 70% NTS atau sRGB. Jadi kalau misal kita lihat secara langsung. Warnanya kurang akurat dibandingkan dengan yang Huawei Matebook 14. Apalagi untuk bagian brightness-nya. Kalian bisa notice sendiri. Ini brightness-nya udah aku setting yang paling Full. Pastinya lebih terang di Huawei Matebook 14. Karena untuk D14 ini. Dia dari segi brightness-nya hanya 250 nits aja guys. Jadi ini kayak setengahnya. Yang satu 450. Yang satu 250 aja. Tapi jangan khawatir. Karena ini kebantu dengan adanya layar yang matte kayak gini. Jadi ini nggak terlalu mengganggu. Kalau dipakai di outdoor. Ataupun dipakai di ruangan yang banyak cahaya. Itu dari segi layarnya ya. Untuk selanjutnya. Aku bahas dari segi fill touchpad dan juga fill keyboard-nya. Untuk fill touchpad penggunaan harian. Ini mirip-mirip. Keduanya sebenernya udah enak banget. Sama-sama clicky dan sama-sama presisi juga. Tapi kalau ditanya lebih enak yang mana. Ya aku pasti lebih memilih oleh Matebook 14. Yang pertama dari segi ukurannya. Ini enak banget buat editing guys. Ukurannya tuh gede. Yang kedua. Yang aku rasain untuk klik kanan dan klik kirinya. Ini lebih sulit dan lebih kerasa enak di Huawei Matebook 14. Aku bakal kasih dengar dari segi suaranya ya. Ini juga beda dari segi fill. Klik kanan, klik kirinya. Untuk Huawei Matebook 14 itu kerasanya lebih solid. Dan kerasanya lebih premium aja dibandingkan dengan Huawei Matebook D14. Ini masih kayak fill plastiknya tuh kayak ada ya. Tapi yang pasti keduanya punya touchpad yang enak. Kalau dibandingkan dengan rival-rivalnya. Hanya saja kalau misal di-compare antara keduanya. Aku prefer di Huawei Matebook 14. Lalu bagian keyboardnya lebih enak mana. Tadi aku udah mention juga. Untuk keyboardnya ini lebih enak di Huawei Matebook 14. Dari travel detainnya tuh sama persis. Gak ada bedanya. Yang membedakan adalah di bagian feedbacknya. Feedback di Huawei Matebook 14 tuh kerasanya lebih empuk. Dan lebih nyaman aja dipakai dibandingkan dengan D14. Yang kayak ya kerasa laptop lebih murah aja dibandingkan dengan Huawei Matebook 14. Ini kerasanya udah kayak laptop-laptop mahal. Untuk fitur di keyboardnya kayak contohnya backlit keyboard juga ini sama persis guys. Dia mendukung adanya backlit keyboard hingga dua tingkatnya. Kemudian selanjutnya yaitu di bagian speakernya. Kita tahu laptop-laptop Huawei itu memiliki speaker yang bagus. Tapi kemarin aku nyobain mungkin kalian belum nonton videonya. Silahkan nonton dulu. Yang bikin aku impress dari Huawei Matebook 14 adalah di bagian speakernya guys. Speakernya tuh punya clarity dan juga deep bass yang enak banget. Dan juga surround sound yang bikin nyaman untuk mendengarkan musik atau nonton video. Walaupun Huawei Matebook D14 juga ini udah bagus. Tapi rasanya ini gak ada apa-apanya dengan Huawei Matebook 14. Ini aku bakal kasih denger ke kalian dari segi suara speakernya. Tapi mungkin ini pastinya berbeda lah ya kalau kalian denger di video kayak gini dengan denger secara langsung. Oke kita langsung aja play musiknya. Terima kasih telah menonton! Oke coba kalian nilai sendiri dari segi kualitas speakernya. Yang bisa aku denger adalah Huawei Matebook 14 itu dari segi clarity-nya lebih jernih. Bass-nya juga lebih kerasa dan bass yang dihasilkan di Huawei Matebook 14 ini lebih deep dibandingkan dengan Huawei Matebook D14. Walaupun untuk laptop yang D14 juga dari segi suaranya udah bagus. Ini bahkan lebih bagus dari komputer-kompetitornya di harga yang sama. Yang paling aku impress yang membedakan antara keduanya yaitu bagian surround soundnya. Untuk Huawei Matebook 14 ini rasanya kayak banyak banget speakernya. Jadi kalau didengar secara langsung kayak gini, untuk di bagian depan tuh rasanya rich banget ya. Lebih kaya, lebih enak, lebih surround dibandingkan dengan D14. Jadi perbedaan antara keduanya ini lumayan signifikan di bagian speakernya. Dan juga satu lagi, untuk volume-nya ini lebih kenceng di Huawei Matebook 14 dibandingkan dengan D14 ya. Itu dari segi speakernya. Kemudian yang selanjutnya yaitu di bagian baterai dan juga pengecasannya. Keduanya laptop ini memiliki kapasitas baterai yang bisa dibilang gede untuk ukuran ultrabook. Huawei Matebook 14 ini punya kapasitas sebesar 56.000Wh. Sementara untuk Huawei Matebook D14 ini mempunyai kapasitas yang sedikit lebih kecil yaitu 55.000Wh. Untuk penggunaan harian, karena ini emang pakenya Core i3 pasti ini bukan perbandingan yang valid ya. Karena emang mempunyai prosesor yang berbeda. Yang pasti, untuk penggunaan harian sih keduanya udah awet. Selalu tembus di angka 5 jaman untuk penggunaan ringan atau penggunaan harian. Jadi kalian nggak perlu khawatir, ataupun kalian buat nonton-nonton film, nonton video, atau buat browsing-browsing dengan Youtube. Keduanya ini awet banget. Selalu tembus di 5 jaman. Dan dari segi pengecasannya juga ini sama persis. Keduanya sama-sama pake 65W. Dan charger yang dipake juga ini sama persis guys. Guys, charger-nya pake yang jenisnya kayak gini. Jadi ini kayak charger HP dan enak banget dibawa kemanapun. Apalagi buat kalian yang mempunyai HP Huawei. Ini udah support yang super fast charging. Jadi kalian cukup bawa adapter kayak gini. Kalian bisa nge-charge semuanya. Karena ini juga dari segi kabelnya pake yang Type-C. Kemudian untuk fitur-fiturnya bagaimana bang? Untuk fiturnya sendiri. Keduanya sih mirip-mirip ya. Yang pertama adalah adanya Huawei Share. Keduanya udah mendukung Huawei Share. Buat transfer file dari laptop Huawei ke HP Huawei itu kenceng banget. Cuma tap aja. Itu pake NFC. Otomatis bisa langsung transfer secepat. Gila guys. Kayak mirip-mirip lah kayak Apple. Kemudian untuk selanjutnya ini juga ada fitur tambahan di Huawei Matebook 14. Dia tuh ada yang namanya performance mode. Kalau misalnya kita klik Fn dan P. Ya secara langsung itu akan mengaktifkan performance mode. Sebenernya ini juga kita bisa mengakali juga di D14 atau laptop-laptop lainnya. Dengan setting di power ya. Di powernya itu high performance-nya. Itu bisa diatur di setting, di control panel. Yang membedakan ini cukup dilakukan dengan yang namanya di keyboard aja dengan FnP. Berbedanya hanya itu aja. Oh ya tadi lupa belum mention. Untuk bagian layarnya. Huawei Matebook 14 ini bezeless banget guys. Di kanan, kiri, atas dan juga bawahnya. Sementara untuk Huawei Matebook D14 ini lebih tebal di bagian bawahnya. Dan yang harus kalian tau. Untuk Huawei Matebook 14 ini. Dia tuh konsepnya kayak laptop touchscreen ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat secara langsung. Ini kayak full bezeless. Kayak nggak ada bezelnya sama sekali. Karena dari segi layarnya dan juga dari bezelnya itu nge-blend. Kayak laptop-laptop touchscreen. Sementara untuk D14 ini karena ada bezelnya yang menonjol kayak gini. Jadi kerasanya kayak lebih konvensional aja. Dibandingkan dengan Huawei Matebook 14. Oh ya untuk Huawei Matebook 14 juga ini bisa dibuka dengan satu tangan. Jadi ini enak banget. Kalau misalnya kalian buru-buru. Ini kayak kerasanya lebih premium aja overall. Karena bisa dibuka pakai satu tangan. Sementara untuk Huawei Matebook D14 ini nggak bisa dibuka satu tangan. Alias harus dua tangan. Harus diganjel yang bagian bawahnya. Jadi ini lumayan beda antara keduanya. Untuk beratnya kedua laptop ini bisa dibilang sama-sama ringan ya. Untuk ukuran Ultrabook. Huawei Matebook D14 ini hanya 1,38 kg aja. Sementara untuk Huawei Matebook 14 ini sedikit lebih berat. Tapi hanya dikit aja ya. Di 1,49 kg aja. Jadi perbedaannya hanya 10 gram-an ya. Tapi untuk penggunaan halin sih ini hampir nggak ada. Nggak kerasa bedanya. Keduanya masih sama-sama ringan juga di tangan. Untuk dibawa kemana-mana juga udah enak banget. But overall dari segi desainnya ya aku sama-sama suka. Sama-sama bagus. Coba misal kalau kalian pilih. Dengan harga yang ditawarkan. Kalian lebih prefer mana. Lebih cek kemana. Yang mode konvensional kayak gini. Atau yang kekinan kayak gini. Silahkan aja komen di kolom komentar. Mungkin perbandingannya itu aja ya. Ini membahas dari segi desainnya. Kalau misal ada kesempatan buat yang ada Core IFF-nya. Nanti juga akan aku review juga dari segi performanya. Mungkin itu aja. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Kita bakal jumpa lagi di dalam video selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax